Mungkin yang lebih saya ingin tambahkan di sini bahwa untuk suntikan yang 3 bulan khususnya, yang diharapkan pada klien ketika memilih suntikan 3 bulan ini, jangan berharap akan ada pola mensurasi yang seperti yang di tiap bulan teratur seperti itu. Untuk pilihan KB ini bagus, jadi cara pilihan yang mana yang paling diasarankan tergantung pada keputusan yang dilakukan oleh pengguna dalam hal ini, seorang ibu perempuannya. Nah setelah melakukan counseling dengan petugas yang sudah terlatih. Counseling ini penting untuk menilai kelayakan medik, kelayakan pada klien, mana yang faktor-faktor apa saja yang antara lain tentang usia, usia klien, jumlah anaknya, kemudian penyakit-penyakit yang sebagai contoh penyakit, adakah penyakit tekanan darah tinggi, adakah penyakit diabetes, dan adakah riwayat kanker, adakah riwayat penyakit neurologis. Penilaian ini perlu, metode yang ada memang pada beberapa kondisi tidak disarankan. Dan ini sudah ada, WHO sudah membuatkan kriteria, jadi apa yang paling eligible atau layak untuk klien. Tapi pada dasarnya semua metode, semua metode baik, karena penggunaan kontrasepsi manfaatnya jauh lebih baal, lebih resikonya lebih kecil, jauh lebih kecil dari manfaat ketika terjadi kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Baik, jawabannya boleh. Jadi kita tahu bahwa suntik KB itu ada tiga jenis. Ada yang sebulan atau empat minggu, ada yang dua bulan, lapan minggu, dan ada yang tiga bulan jenisnya. Jadi suntik ini. Nah, jadi justru pada pemberi, kapan disuntiknya, dia disarankan untuk disuntikkan sesuai dengan jadwal yang paling efektif adalah penyuntikan pas jadwalnya. Dan memang bisa, misalnya suntikan satu bulan, jadwalnya bisa maju satu minggu, atau terlambat boleh lebih dari satu minggu. Tapi jangan lebih dari satu minggu. Nah, gitu. Mungkin yang lebih saya ingin tambahkan di sini, bahwa untuk suntikan yang tiga bulan khususnya, yang diharapkan pada klien ketika memilih suntikan tiga bulan ini, jangan berharap akan ada pola mensurasi yang seperti yang di tiap bulan teratur seperti itu. Karena pola yang ini kebanyakan tidak terjadi pada suntik tiga bulan ini. Jadi referensi tentang mensruasinya bisa saja, jaraknya tidak 4 minggu atau sebulan-sebulan. Selama jumlah mensruasinya, dan kadang-kadang jumlah darahnya sedikit, selama itu masih ditoleransi oleh ibu-ibu yang menggunakan suntik, itu tidak apa-apa. Jadi, mengenai gangguan mensruasi atau pola mensruasi hubungannya dengan suntik ini perlu difahami dengan benar ketika memilih suntikan sebagai metode KB. Begitu, ya. Tentang KB suntik, tentang kecocokan itu tergantung pada pilihan yang diambil oleh klien. Terima kasih telah menonton!